Intro PLH Sekretaris Daerah Aceh Azwardi, selaku Ketua Harian Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional 21-2024, Aceh Sumud, wilayah Aceh, mendapatkan apresiasi dari para Chief Dimension atau CDM atas reaksi cepat sejumlah keluhan kontingen. CDM meeting hari ketiga PP PON 21-2024, Aceh Sumud, wilayah Aceh, berlangsung di Aula Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh pada Jumat 13 September 2024. Suasana CDM meeting pun berlangsung ceria dan penuh canda. PLH Sekda dan seluruh jajaran PP PON 21, wilayah Aceh, berulang kali menyampaikan terima kasih atas apresiasi para CDM. Azwardi mengatakan, sejak awal, sesuai jargon yang telah diwariskan para indah tuh, kami berkomitmen menerapkan pemuliha jameh. Karena itu, kami akan selalu berupaya membenahi dan merespon cepat setiap keluhan dari CDM. Azwardi melanjutkan, ia menyadari tak ada hal yang bisa dilakukan dengan sempurna. Oleh karena itu, keluhan dan juga koreksi dari CDM tentu akan selalu diterima dan terus berupaya untuk diperbaiki. Azwardi menambahkan, Aceh selaku tuan rumah, berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para kontingen PON 21. Sekda mengungkapkan, berdasarkan data dari Angkasa Pura, hingga kemarin, Kamis 12 September, jumlah kedatangan ke Aceh melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Belang Bintang mencapai 40.595 orang. Untuk memudahkan saat kepulangan, Sekda mengimbau kepada CDM mengingatkan kontingen masing-masing agar memanfaatkan kemudahan yang diberikan oleh maskapai Garuda, yaitu pelayanan bagasi sehari sebelum kepulangan. Sekda menambahkan, keluhan di venue dayung yang disampaikan pada CDM meeting kemarin, Kamis 12 September, langsung ditindak lanjuti. Selain itu, sambung Sekda di venue layar juga sudah ditindak lanjuti. Ia mengatakan, kami sudah siapkan satu mobil tangki untuk memastikan kesediaan air di lokasi tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Nasir Syamaun, selaku sekum PB PON 21 wilayah Aceh, mengingatkan bagian transportasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi kontingen yang akan menuju ke kota wisata Sabang. Pada kesempatan tersebut, Nasir juga berterima kasih atas masukan dan koreksi yang disampaikan oleh para CDM. Terima kasih telah menonton!